Kami, saya, itu tidak ada urusan dengan PKI. Saya ini pengikut setia Soekarno. Karena keadaan Indonesia seperti itu, dan tampaknya apa yang dilakukan Soeharto itu direstui sama dunia, yang menderita benar. Dan parahnya lagi yang menderita itu bukan hanya tahanan. Mereka yang tidak ditahan juga menderita. Partai politik bubar. Pemerintah bikin partai tiga. Satu golkar, yang namanya bukan partai tapi golongan. Terus BDI, terus tiga, B3. Partai politik juga dibungkem. Jadi, tidak ada pilihan. Seperti manusia yang lain. Orang itu di zaman pemerintahan Soekarno itu tidak ada apa-apa. Ada mayem, petanial, garap sawah, buruh kerja di pabrik, mahasiswa belajar, dan kami aktivis-aktivis yang sekarang dikatakan aktivis, yang waktu itu kita disebut Soekarnoan Trikora. Ya, kita latihan untuk mempersiapkan diri, merebut dirian barat. Orang kita mahasiswa kuliah, pulang kuliah, diampiri dua tentara, dibawa ke Kodim, sudah gitu aja. Karena saya terdaftar sebagai anggota resimen mahasurya yang dipersiapkan untuk merebut dirian barat. Kalau toh, Untea pada bulan Mei tidak jadi ke Indonesia. Karena Mei itu Untea datang, kita tidak jadi turun, tidak jadi diterjunkan ke irian. Keluar dari kampus, pulang, terus diajak, kita mampir. Dan ini si tentara ini adalah mereka ada yang pelatih, melatih latihan dasar infanteri tiga bulan. Apakah itu BDDB, bela diri tanpa senjata, apakah itu PBB, baris berbaris, apakah itu pelatih root and field. Jadi, ya latihan militer itu. Nah, karena satu datangnya itu kita diajak, maka ikut aja. Gak taunya sampai sekarang. Baik sampai dibawa keburu. Waktu di Jawa, tahun 65-69, itu pemeriksaan ratusan kali. Mengapa diperiksa? Yang tertangkap itu sekian, yang lain masih banyak. Dipukul, disetrum, dihajar, ditelanjangi ya. Ditanya siapa saja anggotanya. Tidak setiap hari, tak berapa hari sekali kita diperiksa. Yang tidak kuat, ya teman kita-kita sebut, tambah lagi. Yang bertahan, ya bertahan. Dan itu kelihatan, kualitas. Kualitas seseorang di sana. Kalau itu tahanan biasa, itu ya biasa. Tapi karena ini tahanan G13PKI, makan tuh nasi itu kalau di satu gelas. Dan tuh masih campur pasir. Kadang-kadang campur kerikil. Itu makan begitu itu dua kali sehari. Sayurnya itu asam, garam, vizin, air, kangkung, sudah. Itu yang kita makan setiap hari. Tanpa kiriman keluarga kita mati. Kita ini merasa tidak salah. Tidak ada kesalahan apapun yang kita lakukan. Jadi kita lakonnya aja semua itu bagaimana. Dan penderitaan ini, saya tidak sendirian. Kalau penderitaan itu saya sendiri, mungkin parah ya. Yang membuat kita bertahan hidup. Karena iman. Karena percaya. Iman itu membuahkan perbuatan. Walaupun bukan hari Minggu, saya bicara Injil, tidak apa-apa ini. Saya Katolik. Jadi karena iman, kita bertahan. Kisah Lukas Tumiso, Sukarnois yang ditangkap pasca G30S. Sumber berita dari YPKP1965.org Tak banyak orang yang berani mengungkapkan, apa yang sebenarnya terjadi pada masa itu. Selain karena banyaknya versi sejarah yang saling berseberangan, juga stigma dan ancaman serta teror masih terus dilakukan, terhadap mereka yang diketahui sebagai tapol mantan anggota PKI, yang oleh Orde Baru dianggap melakukan pemberontakan pada Oktober tahun 1965. Padahal, kenyataan adalah sebaliknya. Bukan PKI yang melakukan pemberontakan, tetapi militer Orba Soeharto yang melakukan kudeta atas Presiden Soekarno, dan kemudian menangkapi, memburu dan membunuh jutaan orang-orang yang dituduh komunis. Berikut adalah kisah Lukas Tumiso, salah satu mantan resimen Mahasurya Jawa Timur, yang pada tahun 1965 adalah juga sukarelawan Irian Barat, dengan nomor koto 366. Tumiso bersedia pula menceritakan kisah ketika dia ditangkap dan kemudian dibuang ke Pulau Buru. Apa yang terjadi pada tahun 1965, menurut Tumiso, adalah diawali pada kejadian pada tahun 1958, yaitu aksi nasionalisasi aset negara, dengan mengambil kembali modal asing terutama milik Belanda yang ada di Indonesia pada waktu itu. Di antara aksi yang dilakukan adalah aksi pengambil alihan perusahaan KMB, pelayaran milik Belanda, KLM, penerbangan milik Belanda, dan perusahaan-perusahaan perkebunan seperti Borsume milik Belanda oleh para buruh. Kala itu para seniman membentuk PAS-IAS atau Panitia Aksi Pengganyangan Film Amerika, terutama film dari Ampai, American Motion Pictures Association of Indonesia. Sementara para petani lebih produktif dengan meningkatkan hasil pertaniannya, dengan gerakan New Movement Life yang berarti hidup sederhana. Sebab pada masa itu, Indonesia diboykot oleh Amerika, maka rakyat Indonesia menyederhanakan bahan makanan, yang awalnya berupa beras berganti jagung, singkong, dan lain sebagainya. Kaum pemuda pun melakukan gerakan yang sama saat itu, dengan melakukan penggalangan dana untuk membeli senjata, fun and forces, dengan berbagai cara, seperti memberikan tambahan dana untuk tiket bioskop, kereta api, bis dan juga dana patungan dari rakyat untuk membeli senjata. Penggalangan dana ini terutama ditujukan untuk mendukung perebutan Irian Barat. Pada tahun 1965, setelah ada pengumuman resmi dari Dewan Revolusi pada tanggal 1 Oktober, semua yang berbau komunis ditangkap. Siapa saja bisa dianggap komunis pada masa itu, terutama mereka yang pro dengan Soekarno. Termasuk para pemuda dan rakyat yang mendukung Revolusi Soekarno, dan melakukan gerakan nasionalisasi pada tahun 1958 pun, juga banyak yang ditangkap, dengan tuduhan PKI melakukan pemberontakan. Tumiso, yang pada tahun 1965 melanjutkan wajib belajarnya di Ikip Surabaya, agar dapat mengajar di SMP, dan juga tergabung dalam resimen mahasurya yang dianggap pro Soekarno, ditangkap dan dibawa ke Kodim di Ambengan, Undaan Wetan. Di Kodim itu, Tumiso ditahan beserta ratusan orang lainnya dari seluruh Surabaya. Kodim tersebut awalnya adalah sebuah sekolah Tionghoa, dan pada peristiwa 65, diambil alih oleh tentara dan dijadikan Kodim. Dari sini petualangan Tumiso baru saja dimulai. Dari Kodim, pada tanggal 19 September, Tumiso dipindah ke Koblem bersama 14 orang lainnya dari pemuda rakyat. Di Koblem mereka diperlakukan dengan status sebagai tahanan militer, bersama militer Batalion 519, Batalion 517, Batalion 518, yang dianggap komunis. Di tempat inilah tahanan terus bertambah. Akibatnya, jatah makanan bisa dikata semakin sengsara. Jatah makan diberikan hanya dua kali sehari, tanpa ada sarapan pagi, dengan porsi setara 3 per 4 gelas air mineral. Itu pun bukan cuma berisi nasi, tapi kadang juga bercampur pasir, bahkan kerikil. Jadi kalau tidak dikirim makanan oleh keluarga, matilah kita, terang Tumiso. Proses pemeriksaan terus berjalan, tiap yang diperiksa biasanya dibawa ke Musi 21, Jalan Musi. Kalau sudah diperiksa, baru dikirim ketahanan kali sosok. Kondisi dikali sosok bukannya bertambah baik, sebaliknya malah tambah buruk. Jatah makanan sering dirampas oleh para kriminal yang lebih senior, dan lebih lama berada di penjara itu. Diperkirakan, jumlah korban meninggal selama dikodim dan kali sosok sebanyak 400 orang, dari seribu tahanan yang ada. Di kali sosok, Tumiso ditempatkan di tahanan khusus, yang dikumpulkan bersama Hussein dan Amang. Kedua orang ini dikenal sebagai Jagal Manusia tahun 1957 sampai tahun 1958 yang tinggal di Seduri, perbatasan Mojokerto-Kriyan, Jawa Timur. Modus para Jagal tersebut adalah, dengan mengaku pedagang dan melakukan negosiasi dagang di Seduri. Saat bertransaksi itulah, para korbannya mereka bunuh. Konon, Hussein telah membunuh sebanyak 76 orang itu, sampai-sampai dia dijuluki Jagal Seduri. Belakangan kita tahu setelah akrab, dia tidak membunuh sebanyak itu, kata Tumiso. Setelah menempati tahanan kali sosok, Tumiso kemudian dipindahkan ke Nusa Kambangan. Baru pada bulan April di tahun 1969, dia dibawa oleh Kadri X, yang konon merupakan pasukan pembawa misi perdamaian Kongo tahun 1963, melalui pantai selatan menuju ke Maluku, dan kemudian ke Pulau Buru. Perjalanan dari Nusa Kambangan ke Pulau Buru yang direncanakan menghabiskan waktu 7 hari, ternyata molor hingga 10 hari, akibat ada gangguan pada perahu yang mereka tumpangi. Tentu saja hal itu berdampak pada stok makanan yang ikut juga terganggu dan menipis. Akhirnya setelah 10 hari perjalanan, sampailah Tumiso bersama rombongan di Teluk Namlea. Ketika sampai di Namlea, kota yang sudah dikenal sejak tahun 800-an, sebab kota yang terletak di Teluk Namlea itu, mampu menampung beberapa kapal perusak dan satu kapal induk. Para tahanan yang serombongan dengan Tumiso kemudian menempati rumah transito di Desa Ciku Kecil untuk mengembalikan kondisi tubuh akibat perjalanan jauh dan juga terkena mabuk laut. Di sini mereka kembali mendapat perlakuan tidak layak, makan dua kali sehari dengan lauk ikan asin yang bercampur dengan kerak besi kapal. Mandi pun mesti memakai air laut karena tidak ada persediaan air tawar. Beberapa hari kemudian, setelah barak yang disediakan sudah dinyatakan siap, para tahanan dibawa ke Pulau Buru. Terdapat 20 barak yang dibagi untuk seribu tahanan yang ada. Hari-hari pertama menempati barak, para tahanan tidak diperbolehkan untuk keluar, sebab dikhawatirkan akan melarikan diri. Setelah beberapa hari, baru para tahanan boleh pergi keluar masuk hutan. Hari pertama dan kedua di Pulau Buru tidak ada masalah. Pada hari ketiga, para tahanan diwajibkan mencabuti rumput. Ini tantangan berat, karena alat-alat berkebun saat itu belum ada, sementara tahanan harus mencabuti rumput alang-alang, yang di sekitarnya terdapat pohon segitiga, yang tajamnya seperti silet dan sewaktu-waktu dapat melukai mereka. Sedangkan tanah Pulau Buru adalah tanah perawan yang belum tersentuh oleh manusia sama sekali. Belum lagi suhu di Maluku yang pada malam hari dapat mencapai 18 derajat Celcius, sedangkan pada siang hari di kisaran 42 derajat Celcius. Akibat panas yang sangat menyengat di siang hari, punggung para tahanan pencabut rumput itu pun menjadi terbakar. Di sisi lain, selain kedinginan di malam hari, mereka juga menjadi santapan empuk nyamuk yang ukurannya terbilang jumbo. Komposisi tahanan di barak tiga tempat Tumiso tinggal, yang terdiri dari anggota DPR, pembantu menteri, dan pegawai tinggi itu berjumlah seratus orang. Ada juga seratus mahasiswa dan sarjana asal Malang dan Yogyakarta. Sedangkan yang dari Jawa Timur, seperti Babat, Malang, Karesidenan Malang dan Surabaya, adalah orang-orang yang selama hidupnya hampir belum pernah mencangkul tanah. Selain mencabuti rumput savana, mereka juga harus merambah hutan. Karena perladangan hutan akan berhasil baik, jika hutan dibabat terlebih dulu untuk membuka ladang pertanian. Sehari para tahanan di target harus dapat satu hektare untuk tiap satu barak, yang berarti seratus meter kali seratus meter. Karena tentara waktu itu tidak bisa menghitung, nah kita usahakan membabatnya itu disebar, yang dianggap oleh tentara itu setengah hektare, sebenarnya seperempat hektare, kisah Tumiso bersiasat. Pembabatan hutan itu dilakukan para tahanan selama tiga bulan hingga bulan Desember. Kita tidak dapat segitu, karena jujur saja kita tidak mampu terang Tumiso. Tentara selalu saja mencurigai setiap gerak-gerik tingkah laku dan apapun yang dikerjakan oleh para tahanan. Yang paling nyata dan aneh adalah, tahanan dilarang membuat ataupun mengatakan angka tiga. Jadi segala hal yang dilakukan oleh para tahanan ini, harus menghilangkan unsur angka tiga, baik saat membangun sesuatu maupun dalam pembicaraan antar mereka. Saat tanggal 17 Agustus, ada lomba dan diberikan aba-aba, siap, satu, dua, empat. Begitu, jadi tidak boleh, semua yang bersifat tiga tidak boleh, kenang Tumiso. Begitupun dengan tempat ibadah, ada gereja protestan, katolik, kemudian Islam, bila disingkat akan menjadi PKI, protestan, katolik dan Islam, ini juga tidak boleh, maka harus ada wihara, walaupun mungkin tidak ada penganut agama yang harus beribadah ke wihara. Saat mencangkul dan cangkulnya lepas dari gagangnya, untuk benerin harus diberi ganjalan, maka harus dipukul dengan palu. Saat memukul pacul, bunyinya itu menurut tentara adalah kode, lanjut Tumiso. Apalagi kalau kita mukulnya tiga kali, udah langsung dihajar sama para tentara. Kehidupan di Barak dilalui dengan perasaan serba salah oleh para tahanan, sebab para tentara selalu saja memiliki alasan untuk menghukum atau memukuli mereka. Seolah kebenaran hanya milik para tentara, sementara para tahanan dinilai selalu salah. Maka akibatnya, selalu harus menerima kekerasan yang seringkali tidak jelas apa sebabnya. Terima kasih sudah menonton!